yang saya rasa heran dan hebat adalah kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala iya bang kita sebagai muslim memang harus percaya dan kagum dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi abang wadi juga tau meskipun ibu ida itu mungkin beda keyakinan atau beda agama dengan kita tapi di keyakinan kita orang islam orang muslim semua di dunia ini adalah ciptaan Allah dan di dalam ciptaan itu pasti diberikan kekurangan dan kelebihan nah kekurangan dan kelebihan ini itu pun kekuatan dari Allah dan saya yakin apa yang dilakukan ibu ida ini keistimewaan kelebihannya itu adalah dari Allah jadi itu sih yang mungkin abang sebenarnya tau tapi mungkin abang beberapa gak tau ya alhamdulillah ibu ida itu membantu banyak orang bang lebih baik kita doakan yang terbaik untuk ibu ida gak usah banyak banyak ciptaan baru-baru ini ibu ida dayak diundang oleh Raja Arab yakni Salman bin Abdul Aziz sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya ida dayak diundang untuk mengobati pangeran Al-Walid bin Talal ida dayak mengobati pangeran Arab yang bernama Al-Walid yang mengalami koma kurang lebih 17 tahun ida dayak mengoleskan minyak ajaibnya pangeran Al-Walid berhasil sembuh sebagai bentuk kegembiraan sembuhnya pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal yang mengalami koma kurang lebih 17 tahun rupanya Raja Salman memberikan hadiah lukisan yang terbuat dari emas murni lukisan yang terbuat dari emas murni itu diberikan langsung oleh Raja Salman kepada ibu ida dayak dengan rasa haru ida dayak gemetar saat menerima hadiah yang diberikan Raja Salman dikutip dari Saudi Gazad tanggal 8 April tahun 2023 ibu ida dayak diberi sebuah pedang yang terbuat dari emas murni oleh Raja Salman Abdul Aziz sebagai bentuk terima kasih atas sembuhnya pangeran Al-Walid bin Khalid diketahui wanita sakti yang viral bisa sembuhkan struk hingga tulang bengkok menarik untuk dikulit banyak orang yang penasaran dengan sosoknya sebab beberapa hari terakhir namanya populer di tiktok ida dayak dipercaya sebagai wanita sakti karena mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat dalam waktu sekejap melalui pengobatan alternatif dia diketahui menyembuhkan berbagai keluhan dan penyakit dari mulai salah urat keseleoh meluruskan tulang yang bengkok saraf kejepit hingga struk biodata dan agama ibu ida dayak wanita sakti yang viral bisa sembuhkan tulang bengkok memiliki nama asli ida andriani dia lahir di kabupaten pasir kalimantan timur pada tanggal 3 juli tahun 1972 ribuan orang berburu ida dayak pengamat penyembuhan secara medis dianggap butuh proses lebih lama ribuan orang memadati area gelanggang olahraga atau gor Madiviv 1 Kartika Kostrad Cilodong Depok pada Senin 3 April 2023 mereka datang dari berbagai daerah Tumparua di area lapangan Kostrad Cilodong sejak pagi mereka sengaja hadir untuk menjalani pengobatan alternatif ida dayak pengamat sosial Universitas Indonesia atau UI Devi Rahmawati menilai hal tersebut terjadi lantaran pada dasarnya manusia ingin mendapatkan kesehatan sempurna lewat berbagai cara baik itu sifatnya medis atau supranatural namun selama ini tidak sedikit masyarakat menilai pengobatan medis cenderung membutuhkan proses lebih panjang sementara sifat manusia itu ingin mencari jalan penyembuhan tercepat oleh karena itu pendekatan alternatif selalu menjadi salah satu pilihan untuk cara mempercepat proses kesehatan tadi ujar Devi kepada kompas.com Jumat 7 April 2023 biasanya mereka akan menempuh dual track bahkan hingga 4 track untuk mencapai target kesehatan yang lebih baik mengungkap Devi melanjutkan menurut Devi ketika orang sakit biasanya mereka akan sadar betapa kesehatan adalah harta terbesar yang selalu diharapkan oleh setiap manusia maka dari itu kata dia setiap orang yang sakit biasanya selalu merasa optimis bahwa ada jalan untuk sembuh pada situasi itu Devi berujar mereka akan berusaha menempuh segala peluang yang ada yang mana ketika mereka sudah menempuh jalur medis maka tidak akan menutup kemungkinan siapapun akan mencari jalan keluar baru kata Devi dengan pemikiran seperti itu maka tak heran sejumlah warga yang hendak menjalani pengobatan alternatif Idadayak masih terus berdatangan di Kostra Cilodong Depok pada Selasa 4 April 2023 padahal penyelenggara telah mengumumkan bahwa pengobatan alternatif Idadayak dibatalkan karena para pasien dan warga yang menyesaki lapangan terbuka itu ricu Suka pakai baju adat Ibu Idadayak tampil beda saat pergi liburan Nama Ibu Idadayak sedang populer di platform video TikTok dan Snake Video Hal ini karena kemampuan Idadayak dalam menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit seperti struk Bukan itu saja dia juga meluruskan tulang yang bengkok keseleo dan salah urat Ibu Idadayak juga bisa membuat pasiennya yang tadinya tuli dan Bisu bisa kembali mendengar serta berbicara Saat mengobati pasiennya pemilik nama asli Ida Andriani ini selalu memakai pakaian adat dan aksesoris khas suku Dayak Dia lahir di Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur 3 Juli 1972 Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan Idadayak tampil berbeda Dalam video itu terlihat Idadayak tidak mengenakan baju bernuansa adat maupun etnik tapi pakai kasual dan modis Hal itu diketahui dari unggahan terbaru di akun TikTok adidadayak7 Ia mengikat rambutnya yang panjang serta mengenakan topi Idadayak juga terlihat tampil simpel dengan kaos lengan berwarna merah dan kain songket berwarna merah keemasan Ibu Idadayak menikmati pagi di pegunungan tulis akun tersebut Ada yang menyebut Ibu Idadayak tengah menikmati waktu berliburnya di kawasan pegunungan Sebagian warga mendoakan Idadayak selalu diberikan kesehatan dan menikmati momen liburannya Sejenak melepaskan lelah ya bu setelah berhari-hari berjuang untuk membantu saudara-saudara yang butuh pertolongan komentar seorang warganet Ternyata cantik kalau udah begini sehat selalu bu tulis warganet lainnya Ibu Ida sehat terus ya bantu orang-orang yang membutuhkan panjang umur ya bu komentar warganet lainnya Wanita yang memiliki nama asli Ida Andriani itu selalu menggunakan pakaian adat dan aksesoris khas suku Dayak saat mengobati pasiennya Ciri khas itu membuatnya disapa dengan nama Ida Dayak Sebelum viral seperti ini Ida Dayak menggelar pengobatannya dengan berkeliling dari pasar ke pasar Bahkan dirinya mengaku pernah menggelar pengobatan hingga ke Papua, Sulawesi